Intro Sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini Netizen puas hati tengok pelakon Maki DSV Semalam program Big Stage 2022 melabukan tiranya apabila menyaksikan Elika Paujin merangkul gelaran juara sekaligus membawa pulang wang tunai RM100 ribu dan trofi Selain persembahan para peserta, hangat diperkatakan mengenai babak di mana Kia Propa memaki hamun dan memarahi usahawan sensasi Datu Seri Bida Kia Propa tampil dipentas dengan membawa senduk dikatakan mewakili suara netizen yang tidak berpuas hati dengan tugas dipikul usahawan itu sebagai presiden netizen Difahamkan kemunculan Kia Propa dipentas adalah untuk mempromosikan drama Jangan Menangis Cinta yang sedang ditayangkan di kaca televisyen Meskipun hanya gimmick untuk mempromosikan drama namun rata-rata netizen berpuas hati melihat usahawan itu dihamun oleh pelakon berkenaan Malah ramai yang mengucapkan terima kasih di atas gimmick berkenaan kerana dalam masa sama mewakilkan kemarahan netizen terhadap Bida Sementara itu Bida yang mengakui terkejut dengan kata-kata Kia Propa berkata dia sudah memberikannya terbaik memikul tugas sebagai presiden netizen dalam program berkenaan Sekian info hari ini Terima kasih